Halo, apakah ini akan menjadi 2-0? Atau akan menjadi poin yang terbagi? Karena tadi game pertamanya udah keras banget sih, Mo. Banget sih, gila sih. Balik-balikan ya dari kedua timnya. Betul, betul, betulan. Kali ini, Brans. Ya memang sebenarnya dengan Cloud ya. Ini menurut aku memang pilihan yang pintar juga dari Brans. Karena dia bisa loncat langsung ke sisi belakang dari pemain-main Alter Ego. Ya, tapi kalau timingnya pas. Betul, again ya. Dan apalagi sekarang Cloud juga cuma ngumpulin 10 ya. Kalau dari 5 ya, dari stacknya bukan 10 lagi kayak dulu. Tapi lihat sih, gila. One-f-one situation, out of walking ya. Kalau dari Brans bersama juga dengan ideal. Yang satu pake nih biru. Yang satu dia tinggal pake basic attack aja bersama juga dengan arc of debris. Biar stacknya juga terus-terusan terkumpul. Dan kelihatan ya, kalau movement farming pattern di early ging, ternyata memang Amy lebih menuju ke arah lito-wonderer. Sedangkan kalau dari seorang lito-wonderer, dia lebih milih untuk yaudah bodo amat lito-wonderernya. Yang penting dia langsung ambil origin box-nya aja. Iya, dan ini memang sebenarnya Brans kayaknya harus agak bersabar dulu sih. Sampai bener-bener dia mungkin minimal dapetin 2 item ya. Kayak golden stuff. Dan mungkin 1 item DHS lagi, iya sih. Untuk biar lebih ready di teamfight-nya nantinya. Kalau nanti gak ada damage, Bu. Iya, makanya. Apa enggak? Soalnya kayaknya dari Ijal dengan betek-beteknya, dia kan masih punya base damage yang lebih kuat ya dibandingkan Cloud, kah? Jadi menurut aku kayaknya untuk 1v1 situation agak sedikit berat dari Brans. Kecuali memang Ijalnya juga udah dibantu dari awal dan di babysit bahkan. Nah ini nih 2 sejoli. 2 sejoli, aku toh nempel ya. By the way ada juga di kolom komentar dari GEKT. Tri, jaringan anti-lag dan paketnya bersahabat sama kantong kita. Terima kasih Tri Indonesia. Terima kasih kamu masih kembara nerek ya. Iya. Marga KT. Marga KT. Marga KT ya. Iya, luar biasa. Nah makanya buat temen-temen jangan lupa untuk cek websitenya hero.tree.co.id ya. Karena kalian bisa dapetin banyak banget manfaat disana. Dan Amy kali ini bersama Najehe mereka udah langsung nih kok. Udah tau banget timing tersebut apapun muncul ya. Dan langsung diamankan begitu saja. Tapi kali ini dari Rasti udah memberikan sedikit poke damage ke arah Sutsujin disini kok. Tuh, jangan sampai nanti Sutsujinnya juga termasuk lumayan cukup bebas ya. Apalagi seperti yang kita tau kan, Link itu kalau dia udah dapetin item, dapetin tempo di early game. Dia bakal bikin tim alteri kalau misalnya kesusahan. Karena tiba-tiba bener-bener selalu muncul dimanapun kayak jelangkung gitu. Datang tak dijemput, pulang tak dihantar gitu. Pernyata juga, ngeri juga gue ya. Dan dari segi atamnya memang sebenernya semuanya lagi on progress aja. Dan oh Rasti mencoba untuk tarian Rates. Dan ini tuh bener-bener kombo yang bagus. Iya, langsung di jepit ya sama Rasti. Dan Niberius Passion pun langsung nge-follow up. Dan timingnya sih sebenernya ketika dia muncul dengan tarian Rates tadi bener-bener on point. Membuat setuju ini tidak bisa sempat untuk melakukan reaksi. Iya, sebenernya banget. Jadi itu udah pasti gak bakal bisa pulang. Dan lagi-lagi ya. Emang sebenernya tipikal-tipikal god laner yang bisa gampang keculik menurut aku. Karena otomatis mereka gak akan pakai yang namanya purify. Iya kan? Jadi kemungkinan untuk menangkap ke arah god laner ini akan lebih mudah tentunya. Jika dikombokan dengan romernya. Dan Jell ketulah di dapetin space yang farming yang enak banget juga di area bawahnya. Jadi Brunch bener-bener harus di babysit sama Dreamstack-nya. Oke, tadi Brunch kayaknya mau ngecek ada rahasia atau enggak deh. Dia pakai battle mirror rematch ke rumput. Terus dia lepasin art of dibrillnya. Tapi lihat, Dreamstack ketawa di rumput. Dibispinnya mulai dipopah blessing. Duet karena tadi gak kena ternyata Brunch-nya kecepit. Dan dia proses mundur lagi dengan ke belakang. Tidak bisa bertahan tentunya. Dan itu yang sebenarnya ya. Tadi dari Dreamstack udah bagus. Cuma dia gak menyangka. Ternyata pastinya nunggu di sana. Dan untungnya Thailand revenge-nya tadi gak kena. Karena pas-pasan dia pindah ke battle mirror rematch-nya kan. Itu kalau koneksi bludgeon new attack cancel. Hmm bener-bener timingnya pas banget. Ini yang memang kita udah bahas ya kok. Gimana di Fast Icon mereka harus avoid nih timing-timing kayak gitu. Mereka bener-bener harus ngehindarin timing-timing yang cukup mengerikan dari rahasia tentunya. Kali ini Dreamstack. Oke bersama dengan pemain-main dari Fast Icon mereka bakal coba untuk mengarah ke arah turtle-nya. Tidak mau merelakan turtle yang kedua jatuh ke tangan Alter Ego X. Dan bahkan kali ini Sotsujin dengan satu board distribution yang on point. Langsung mengamankan turtle untuk Evil's Icon. Dan Amy bakal coba untuk diusir kali ini Basing Duit di pop up sama Brunch. Hanya mencicil aja dan nge-clean secepat mungkin biar dari Brunch sendiri juga bisa langsung mundur ke area bawah. Tuh jadi cukup fat enough ya. Iya dia butuh. Untuk mempunyai item-itemnya makanya dia ambil dua wave yaitu middle dan juga bottom wave. Iya karena dia udah tumbang sekali kok. Iya jadi gak boleh sampai kerugiannya terlalu jauh nih. Kalau sampai dia ketinggalan lagi nanti dari segi Go dari E-Gel otomatis itu bakal sedikit kesulitan. Terutama Cloud dengan scaling ya. Dan lihat juga ada Demon Hunter Sword walaupun sepatunya masih sepatu biasa. Dan udah ada Steel Lake Plates untuk tahanin damage dari Renner-nya. Iya tapi kali ini lihat pemain-pemain dari Alter Ego X mereka udah mulai berkumpul di area bawah. Bener-bener mukil banget ke arah Brunch. Pokoknya satu tujuan mereka adalah nlumbangin Brunch. Jangan sampai Brunch-nya jadi. Tapi masalahnya cover-nya yang diberikan sama Zins ini juga bukan kaleng-kaleng kok. Ini Brunch bener-bener gak dikasih kayak spacey. Kayak dia gak mau Brunch-nya free farm. Dia gak mau Brunch-nya bisa farming dengan cukup tenang. Tapi lihat bahkan Karion Rage dan juga Renner sepatu nembak karantri flicker ke arah depan. Menggunakan Nibiru sehingga Dreams-nya pun langsung tumbang. Meanwhile Blast-nya juga sampai di Papa Pijal nahan banyak banget damage. Dan lihat Zara Brunch udah blest karat dan langsung ditumbangin sama Amy. Iya Zan itu bener-bener udah sulit banget buat Brunch. Tidaknya dia berhasil untuk memberikan sedikit poke damage. Tapi ya kita tahu ya. Satu versus everybody tuh sulit banget untuk Brunch. Apalagi dia belum jadi item yang bener-bener maksimal banget sebagai seorang Cloud. Dan menurut aku memang agak sedikit sulit. Karena Alter Egoiz bener-bener memantapkan langkah mereka untuk membagikan Brunch selama 6 menit pertama. Oh, sampai 021 sih. Berarti pressure Alter Egoiz kayak gak mau gak sih bikin Brunch itu jadi. Karena ya as we know gitu kalau memang Cloud itu jadi. Damage per secondnya tuh terlalu sakit sih man. Sesakit mulutnya mendengar atau membaca mulut-mulut netizen yang terlalu tajam. Aduh, aduh bener-bener ya kalian setajam itu ya koknya. Bener gak ada obatnya. Dan kali ini Alter Ego X mereka bakal berfokus nih lagi-lagi. Ngedapetin turtle mereka karena mereka tahu posisi dari Brunch yang sekarang kayaknya bakal dibuarin untuk dapetin farming yang terlebih dahulu. Jadi sepertinya Ivo second mereka bakal berfokus terhadap lini atasnya yaitu Mixed Linen. Dan bahkan monster kali ini sempat diusir mundur tapi langsung datang. Back up dari seorang Rashi. Begitu cepat dengan adanya Tyrant Revenge. Namun pemain-main dari Ivo second langsung back-back-back mundur. Betul. Dan nanti gila ini monster udah lumayan cukup sustain loh Mo. Jadi game sama 3 hero bahkan dari Kalkun juga tadi langsung menghajar dengan Kepesopnya. Tapi diara mid lane juga ternyata Alter Middle Tyrant Ivo second tadi didapatkan oleh Alter Ego X. Dan ini bakal menjadi keuntungan bagi mereka yang akan melakukan rotasi dan invasi. Meanwhile in the top lane Psycho dia tidak bisa bertahan karena damage yang terlalu sakit. Dan chaos self-darkening menuju ke arah Rashi. Membuat Rashi juga harus ditukar nyawanya. Iya pertolongan satu untuk dua cukup untuk Evose Icon. Dan bahkan ini kesempatan dari Evose Icon mereka kalau mau coba untuk memberikan pressure di area atasnya. Namun ternyata Jungle Purple Buffet diambil dicolong sama Amy kok. Tentu walaupun memang disini linknya tanpa Papa Bob kan seperti kata Oji. Seperti aku tanpa kamu. Aku tanpa kamu. Jadi dia mau gak mau nih tanpa Purple Buffet atau malah coba kontes di Purple Buffet lawan. Iya bakal ini agak sedikit sulit ya sebenarnya untuk Sutu Jin. Dan aku merasa mungkin dengan draft dari Alter Ego X juga yang dimana ada Rashi, dimana ada Jhehe. Ini agak sedikit sulit tentunya untuk Sutu Jin maju. Karena dia takut terkena Tire Revenge atau mungkin bahkan ditabrak balik gitu sama monster yang punya Policamon. Iya even kalau dia mau ngincer Ijel pun. Kalau Ijel lagi pake mode Wesker nya itu dua kali tembak link meninggoy. Meninggoy sih. Iya Amsiong memang bener ya Amsiong. Jadi memang sebenarnya harus dapetin timing yang pas juga dari Exos Icon mungkin entah dari Dreams nya yang bisa ngelock. Tapi ngelock nya juga harus bener-bener lock target yang pas menurut aku. Gak bisa asal sembarang mungkin ke Rashi atau monster. Dia harus sabar ya nungguin timing ya kan. Belum lagi dia memang harus nungguin beberapa item jadi sih kayak let's say Berserot Fury nya udah mulai jadi endless battle ditambah Windtalker. Jadi kayak crew damage nya keluar dan criticalnya pun maksimal. Sekarang itu yang harus dianggalkan Link sekarang tanpa item-item critical. Debian Sword dari Link itu kan sempat di nerf. Tapi lihat Dream menggunakan heavy spin. Menjebit sekarang Rashi ternyata follow off damage dari Kalkun belum cukup kuat. Dan Blanching Dwek dari Brunch menumbangkan seorang Rashi. Oh tapi... Langsung mencabut-cabut ke arah belakang walaupun Kalkun ternyata di belakang. Oh ditampak balik. Tempest of Blade menuju ke arah Ijel. Dan Ijel menjadi korban berikutnya dimana Emy. Mencabut kembali lagi. Adanya Vengeance yang dipopan. Dan bahkan monster menzoning out Dream tadi di belakang. Hingga akhirnya teman-temannya berhasil untuk men-take down satu euro. Oh iya ini Sucujin tadi juga gak punya energi yang cukup sih sebenarnya. Jadi mau-mauk dia harus balik. Dan refill lagi purple buffnya. Sehingga memang warnya tengah-tengah tadi sempat ditinggalkan sama Sucujin. Tapi permasalahannya Skycoce udah sampai depan. Betul. Dia udah buka Inferno tadi coba untuk follow up Sucujin. Tapi masalahnya Emy ini masih bisa tarik ulur. Nah udah Emy yang tarik ulur. Munster tadi juga langsung poin Star Moon. Untuk mencabut ini healthy. Oke. Tapi kali ini Lordnya siapa yang akan mendapatkannya. Dan Sucujin masih dengan retribusi yang on point. Dan bahkan masih ada 1-2 basic 2 yang dipop up sama seorang. Berhasil mengusir Munster kali ini yang udah low HP. Sucujin coba untuk mengejar dan bakal masih desa cross of light. Soalnya satu pemainnya triple kill didapatkan oleh Sucujin. Oh oh looking for Maniac. Dia bilang sword mulai masuk dan Maniac berhasil diamankan. Kita lihat apakah dia bakal mengincar lagi ke arah Emy. Karena Emy pun langsung cemas kau deh. Back 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 back. Dan bahkan kali ini dengan Maniac yang didapatkan oleh Sucujin Evo's Icon. Mereka berusaha untuk memberikan pressure ke areatornya. Dan bahkan kali ini gak dikasih kambur-kamburnya. Semua modal jumpang lewat. Assalamualaikum Retri. Missy. Iya langsung mengambil. Waduh, waduh, waduh. Ini lebih buruk sih. Lebih buruk moja Altrigo X dan oke. Rasinya mencoba untuk memakai tyrant refine. Tapi yaudahlah ya karena as window cycles kan lumayan cukup kembal. Iya bener. Apalagi ini udah karena late game lah ya. Menurut aku kayak memang PR-nya Altrigo X adalah gimana caranya mereka nanti ngubangin monster. Sama Emy sih menurut aku. Karena Emy kan harusnya dengan item defense-nya ini juga cukup tebal ya. Di area late game-nya. Tapi kayaknya Brunch udah punya item-nya sih. Jadi semua attack penetration-nya ini bakal masuk dari cloud-nya. Kalau Brunch-nya gak keculi. Betul. Yang penting ini Brunch memang harus pertahan. Dan lihat gak sih. Walaupun yang 0-3-4. Tapi damage dari Blazing Goat dari tadi bener-bener ngebugar informasi Altrigo X ketika team fight. Dia nge-poke aja sih ya. Jadi kayak yang nanti eksekusi terakhirnya di tangan Sutuji. Di tangan Kalkun. Yang memang menjadi sumber damage lah dari Emo Psycho. Sebenernya mereka berdua bisa ganti-gantian sih. Antara siapa yang nge-poke terus nanti di follow up gitu aja. Dan Brunch mungkin bisa aja pake Blazing Goat-nya di momen-momen atau timing yang tepat. Ketika pemain-momen dari Altrigo X udah low juga. Jadi semua balik lagi ke inisiasi gimana mungkin dari Psycho atau Dreams-nya duluan nih. Kayak tadi kan dari tadi Dreams tuh ngelocknya ke Rassi. Biar si Rassi ini gak bisa ngusir ke arah Brunch. Atau mungkin ngincer ke arah Brunch gitu kan. Jadi anggapannya memang on point juga dari Dreams-nya. Seperti yang Koko bilang, dia harus sabar dapetin timing. Kalau enggak ya game dia bakal ketumbang luar gitu kan. Bakal ditarget sama temen-temen dari Altrigo X. Tapi ini udah menjadi momen penting dimana konsilnya di-pop up dari Dreams. Dan kayaknya Munster langsung kabur ya kayaknya dia tahu kan. Itu kalau sampai di-gepit ada 4 hero disana. Terutama nih karena peran Kalkun moh. Ya kan dia dengan Darkening dan Gas Assault Penetration ya bakal dengan cukup cepat menumbangkan Munster. Semakin quick game maka Kalkun bakal makin bahaya. Iya bener-bener. Tapi jahe juga udah punya jenius one. Jadi ini menurut aku untuk Magic Penetration-nya harusnya dari J.H.H. udah cukup sih. Single gimana caranya if I can maksain J.H. pake Black Shoes-nya duluan. Oke. Kalau udah-udah Black Shoes kan berarti baru bisa di-engage lebih jauh lagi ya Moe. Kalau enggak terlalu banyak resource yang dibuang. Tapi lihat dulu itemization dimana Wind of Nature juga dibuat sama Brunch nih. Dia juga sedikit respect. Respect ya. Betul ke arah Gjel takutnya dia pake Nibiru Spation. Dia takutnya pake Wesker-nya. Dan ada satu Legion Sword yang mungkin bergerak menuju ke arah Melevic Roar. Sedangkan kalau dari Ijel dia udah ada beberapa item. Heptasis, Melevic Roar. Dan itu ada Vampire Mullet. Mungkin dia mau menuju ke arah Demon Hunter Sword. Sepertinya dia memang mengingat ada dua euro tebal. Seperti Thames dan juga Akai. Iya. Itu cukup banget sih DHS. Untuk ngebocorin ya. Merontokan pertahanan dari Dreams dan juga Psychoad sekali ini. Dan Rassi, dia udah jadi Atenasel. Respect tentunya dengan Khalkun yang Koko tadi udah bilang ya. Ini Darkening dan juga case asal dari Khalkun ini bakal jadi PR yang terbesar tuh untuk Alter Ego X. Apalagi kalau posisi dia nggak ketahuan. Dan kali ini semua udah mulai berkumpul. Sujin, siapa yang mau kamu cari? Rassi. Terus Reef sudah dikeluarkan dan bahkan tepask of late dari pop up. Tapi permasalahannya Rassi terkena efek slow yang bener-bener perih banget. Tapi Emy bakal coba di lock oleh seorang Dreams kali ini dan follow up datang dari Brass. Nggak perlu Blasting Duet. Blasting Duetnya akan di save. Tapi kali ini lihat Dreams bakal coba dibalikin keadaan. Dan bahkan Blasting Duet di pop up mengusir Jehe dan juga Ijel. Sementara Munster masih menjadi garda terdepan yang cukup kuat dari Alter Ego X. Tapi lihat Khalkun. Where are you going Munster? Dan bahkan Sujin sempat mau follow up. Tapi dia tahu tak ada Jehe. Karena mungkin udah di call juga sama temen-temennya di belakang. Kayaknya ayo kita learn dulu aja. Dan ini bakal sulit banget bagi Alter Ego X untuk mengkontest. Mengingat Emy-nya yang tumbang. Berarti nggak adanya kontest retribution. Dan itu bakal keuntungan bagi Evos Icon. Dan Link juga punya Tempest of Blade. Jadi dia bisa immune dan menggunakan retribution-nya. Benar, benar banget. Dan kali ini cukup ya buat Evos Icon. Mereka main yang cukup disiplin. Meskipun hampir aja Sujin. Mau dapetin main yang ke lagi kayaknya. Coba untuk menumbangkan Amun. Setelah dia yang tersisa satu bar aja. Tapi dia tahu. Dia harus main disiplin. Kalau dia sampai keculik. Tidak ada retribution. Ini kemungkinan Lord bisa disolong oleh Alter Ego X. Dan Evos Icon. Kedisiplin-nya nih benar-benar membuahkan hasil. Dan Lord kali ini sudah berjalan ke area bawah. Dan Sujin juga udah punya Blade of Despair. Jadi through damage-nya ini. Physical damage-nya bakal lebih sakit lagi kok. Tuh, tapi minion-management-nya nggak begitu rapi ya. Karena bawah yang masuk duluan dan tengah cuma ada satu cannon doang. Mungkin ini bakal cukup. Kalau seandainya Lordnya sempat nge-charge ke arah base. Dan akhirnya di follow up. Dan ini dia. On seal. Tidak kadang kening dan kayak sosok dari seorang Kavu. Membuat Rasiano sedikit mundur. Tadam revenge-nya belum mau dilepas ke depan. Base bottom tarot juga hancur. Mereka bergerak menuju ke base mid lane. Dan lihat. Dari Sujin sudah mengenungi intai dari atas tembok. Davey Ansop menuju ke arah Ijal. Dan uh, damage dari ini birunya sakit banget. Membuat Sujin langsung kabur ke belakang. Iya dan bahkan dari Psycoach pun sempat untuk mendistract memberikan satu distraction kepada pemain-main alter ego X. Dimana dia pisahin di fight-nya tuh tadi. Dari seorang Ijal bener-bener nggak bisa untuk nge-cover Amy yang berada di area depan tadi. Jadi permainannya cukup baik dibawakan sama Evo's Icon. Setidaknya satu turret di inti betar di area bawah sudah hancur kok. Betul. Itu bakal membantu ya Evo's Icon untuk gak perlu terlalu pusing sama minion wave yang datang dari area bottom lane. Karena mereka udah menang dari segi super minion. Iya kan. Sedangkan kalau, oke balik lagi kita ke item. Ini dari Kalkun juga udah sakit banget ya. COD Lightning, Refined Blade. Ditambah lagi adanya Holy Crystal. Dan lihat ya area top lane susun-susunnya pun. Damagenya kurang cukup untuk bisa nahan ke arah monster. Karena monster disini bener-bener pusing banget. Kalkun mencoba untuk melakukan follow up. Tapi lihat moonsternya pun menggunakan falling star untuk mundur ke belakang. Dan driftnya datang. Apakah bakal digunakan heavy spin? Karena Rashi sudah berhubung-hubung di rumput. Langsung di jeprek aja di dalam depan sana. Mencoba untuk langsung dipulang oleh Brash dengan blessing duetnya. Dan monster juga bisa untuk ditumbangkan. Meanwhile dan juga Ijel langsung bisa menutup umur. Walaupun Rashi dengan darah yang sekarat langsung ditumbangkan juga. Emi Ijel dia pun langsung mundur dengan dikejar oleh empat hero sekaligus. Tapi seperti dari Evo's Icon masih cukup sabar mereka. Gak mau lagi. Dan ada Tempe Soblet. Ijel, Ijel, Ijel. Tidak bisa survive begitu juga dengan Jehe. Wah ini kesulit banget untuk Alter Ego X. Mereka justru dibalikin keadaannya. Dan ini memang sebenarnya Evo's Icon mereka sudah siap banget sampai ke arah late gamenya. Dan Emi kali ini sepertinya akan sedikit sulit bertahan. Masih punya Immortal tapi Immortalnya bakal pecah begitu saja. Dan bahkan dari Alter Ego X kali ini mereka gak punya kesempatan dan terwipe out. Evo's Icon mendapatkan 2-0 mereka.